Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan Untuk percobaan yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah Air secukupnya, botol plastik, hidrilah, kergi jelata, soda kue, stopwatch, penggunaan HP, alat menghitung, termometer air, Sendok, benang jahit, gunting, penggaris, dan plastik jilid yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, ungu yang berjumlah kelima Prosedur yang pertama yang kita lakukan adalah Memotong hidrilah, kergi jelata, kurang lebihnya 10 cm Potong sebanyak 5 tangkai Hidrila verticilata Kemudian Ikat 5 rangkai Hidrila verticilata yang telah diukur 10 cm Dengan benang jahit Setelah Hidrila verticilata terikat Lalu isi botol plastik Dengan air Sebanyak 3 perempat botol Setelah botol plastik Keisi 3 perempat air Masukkan Hidrila verticilata Kedalam botol Dengan adanya benang Memugatkan untuk menarik Hidrila verticilata Setelah Memasukkan Hidrila verticilata terikat Kedalam botol Tambahkan air Kedalam botol Sampai penuh Setelah itu Tutup botol Plastik Kemudian Kemudian Letakkan botol Pada tempat gelap Lalu Cek suhu Dan hitung gelembung Selama kurang lebih 3 menit Setel stopwatch Kurang lebih 3 menit Jangan lupa Hitung gelembung Pada botol Setelah 3 menit Cek suhu Yang berada pada botol Lalu catat Pada hasil Pengamatan Dan meletakkan Tanaman Hidrila Yang berada pada Botol plastik Di tempat terang Setelah itu Masukkan Soda kue Kedalam botol plastik Yang berisi tanaman Hidrila Sebanyak Sepucuk sendok Lalu Tutup botol Setelah diletakkan Pada tempat yang terang Atau terkena Senar matahari Lalu Setel stopwatch Yang berada dalam HP Dan hitung gelembung Selama 3 menit Setelah 3 menit Cek suhu Yang ada pada air Menggunakan Termometer air Kemudian Letakkan Plastik jilid Seperti ini Karena Kita melakukan Pada siang hari Otomatis Matahari Berada di atas Setelah itu Setelah itu Hitung gelembung Yang berada Pada botol plastik Dengan menggunakan Alat penghitung Selama 3 menit Setelah 3 menit Cek suhu Yang berada Pada air Lakukan Hal ini Secara bergantian Menggunakan Plastik jilid Kuning Hijau Biru Dan emu Pada percobaan yang kedua Alat dan bahan Yang dibutuhkan adalah Panci Sebagai ganti Gelas kimia 250 ml Air secukupnya Tanaman hidup Di sini Saya menggunakan Daun singkong Yang telah dibungkus Menggunakan Aluminium foil Lalu digerakatkan Menggunakan isolasi Lalu Didiamkan Selama 7 hari Setelah itu Cangkir Sebagai pengganti Gelas kimia 50 ml Capit Gunting Piring kecil Sebagai pengganti Cawan pantry Lalu betadine Sebagai pengganti Lugol Alkohol 70% Lalu tisu Untuk meniriskan Daun singkong Pinset Lalu Komper gas Sebagai ganti Kaki tiga Dan kasar Berikutnya adalah Langkah-langkah Yang digunakan Dalam percobaan Yang kedua Pertama Buka Membungkus Pada daun Menggunakan Gunting Lalu selanjutnya Masukkan air Sebanyak 250 ml Kedalam panci Setelah itu Masak air Di atas kompor Sampai mendidih Usahakan Menggunakan Api yang kecil Sambil menunggu Sambil menunggu air Menunggu air Mendidih Masukkan alkohol Kedalam Gelas Atau cangkir Sebanyak 50 ml Setelah Setelah air Setelah air Mendidih Masukkan Daun singkong Kedalam panci Tunggu Hingga layu Kurang lebih 5 menit Sampai Daun layu Setelah Memasak daun singkong Selama 5 menit Lalu Tiriskan daun singkong Ke tisu Menggunakan Penjepit Setelah Daun singkong Selesai Ditiriskan Masukkan Ke dalam Cangkir Yang berisi Alkohol Terima kasih telah selamat menikmati setelah daun singkong dimasukkan ke dalam alkohol lalu masukkan ke dalam panci yang telah berisi air kemudian jepit bagian atas cangkir lalu masukkan ke dalam panci yang telah digunakan sebelumnya masukkan cangkir jangan sampai cangkir menyentuh dasar dari panci lakukan selama kurang lebih 3 menit usahakan menggunakan api yang kecil setelah itu masukkan daun yang telah direbus menggunakan alkohol ke dalam calon petri atau kiri kecil yang telah berisi dengan petadin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah menikmati selamat menikmati ke dalam piring cekung lalu letakkan di bawah sinar matahari lalu amati apa yang akan terjadi pada daun singkong lalu catat ke dalam hasil tabel observasi lalu jangan lupa untuk mendokumentasikan sesudah dan sebelum ditentasi betadine atau pengganti lugol sekian video dari saya apabila ada kesalahan mohon memaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh